Loka Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau menggelar press release hasil penertiban pasar untuk kosmetik ilegal dan yang mengandung bahan berbahaya bertempat di olah kantor Loka POM Sanggau Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau pada Rabu 3 Agustus 2022. Total ada 9 sarana di 2 kabupaten yang kami takutkan terdatipan. Total temuannya itu adalah 119 item terdiri dari 3.991 kemasan dengan nilai di ekonomi sekitar 105.665.000 rupiah. Terkait dengan sanksinya, karena ini memang kami dalam rangka pembinaan, jadi seluruh temuannya itu yang kami temukan itu kami musnahkan di tempat. Jadi yang melakukan perusahaan itu adalah sang pemilik barang dengan kesadaran sendiri yang mengakui kesalahannya dan memusnahkan sendiri dengan disaksikan oleh kami berbukas dari Loka POM Kabupaten Sanggau juga dari dinas-dinas kesehatan maupun dinas-dinas perdagangan dan satu PP yang ikut terlibat juga pada saat melakukan pemilik barang. Dengan adanya aksi ini, diharapkan para pelaku usaha dapat mematuhi peraturan perundang-undangan dan masyarakat dapat terhindar dari bahaya kosmetik ilegal atau yang mengandung bahan berbahaya. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat Dali Munte, Ekuator TV melaporkan 6, 3, 7 .. 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